Intro Shalom puji Tuhan, kita masuk di dalam seri ke-8 dan episode ke-3 tentang gereja atau eklesia dan kita saudara sebelumnya saja untuk semuanya kita tunduk kepala kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam surga, Bapak yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap kami dengan hikmat marifat dengan hati yang bersih, yang suci, yang kudus supaya kami boleh menangkap lebih banyak daripada apa yang kami pelajarin karena Romu ada bersama dengan kami Tuhan membuat kepada kami menjadi gereja diri kami menjadi gereja hidup kami menjadi telardan supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar bersama dan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Haleluya, Amen Puji Tuhan, Shalom Saudara kita masuk di dalam seri ke delapan episode ketiga tentang eklesia, arti gereja nah kita langsung saja melihat poin-poinnya apa itu yaitu kita masuk dalam Kristus sebagai kepala gereja yaitu kita bicara tentang organisasi yaitu Kristus sebagai kepala gereja nah di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus dan kita tahu kalau kita bicara gereja kita harus bicara Yesus kalau kita bicara gereja kita harus belajar ajaran Yesus itu menjadi satu pandangan nah kalau saudara bicara gereja saudara tidak bicara Yesus menolak Yesus Yesus bukan Tuhan terus tidak meletakkan ajaran Yesus apa artinya gereja itu Ephesios pasal 1 ayat 10 sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi nah disini kita melihat Ephesios pasal 1 ayat 10 itu kita melihat bahwa semua itu telah digenapkan artinya disatukan supaya Yesus itu menjadi kepala menjadi kepala dari artinya disini bahwa semua gereja semua orang yang percaya Yesus atau yang disebut gereja perjemat apapun namanya saudara yang percaya Yesus yang Kristen itu harus meretakkan Yesus sebagai kepala gereja bukan hanya kepala gereja dikatakan baik yang di surga maupun yang di bumi sehingga saudara tidak ada lagi kata-kata Yesus itu menurut saya bukan Tuhan Yesus menurut saya itu dia itu malaikat Yesus menurut saya itu sudah tidak ada lagi bahwa Yesus menurut saya bukan Allah itu tidak ada lagi yang ada adalah yang benar adalah bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus adalah Allah anak Allah Yesus Mesias juri selamat dan salah satu dari Tertunggal karena apa dikatakan yang di surga maupun di bumi semuanya semuanya itu harus di bawah Kristus karena Yesus sebagai kepala sehingga nanti suatu hari kalau kita melihat dimana gereja akan diangkat yang kita pelajarin gereja itu kenapa diangkat bukan cuma gedongnya bukan organisasinya tetapi orang-orang yang terorganisir dengan baik jadi kita membutuhkan organisasi untuk mengorganisir orang-orang supaya terorganisir dengan baik sehingga mereka itu menjadi kumpulan orang-orang yang betul-betul rapi tertib terdidik suci kudus sebagai imamat rajani orang yang kudus yaitu bangsa yang kudus dan itulah yang disebutkan didekatkan oleh Tuhan sebagai mempelai bukan dikawinkan secara fisik tetapi diartikan sangat kedekatannya tapi Kristus telah memperhatikan sehingga gereja tidak boleh main-main lagi dengan pelajaran-pelajaran yang salah dengan ajaran Yesus tidak menjadi utama dengan Yesus tidak menjadi sentral atau peran utama tokoh utama dan bahkan mungkin juga gereja main-main saudara dengan hal-hal duniawi itu tidak boleh dengan materi mamon dan sebagainya walaupun itu kita butuhkan tetapi yang pasti segala sesuatu diciptakan oleh firman walaupun kita butuh uang kita tidak boleh menjual gereja atau nama Tuhan pelayanan kita untuk supaya mencukupi pelayanan kita karena dengan firman itu akan terciptalah segala sesuatu di bumi ini dan Tuhan pasti akan menolong kita juga nah kita lihat terus kenapa kita bicara tentang gereja itu adalah Tuhan Yohanan 2 ayat 14 jawab Yesus kepada mereka rombak baik ala ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan baik ala ini dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari tetapi yang dimaksudnya dengan baik ala ialah tubuhnya sendiri kemudian sesuatu yang bangkit dari antara orang mati barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus Kristus disini ayat ini menekankan bukan hanya Yesus sebagai kepala gereja tapi Yesus itu gereja itu sendiri gereja yang benar Yesus sehingga Yesus berkata rombak baik ala ini aku akan bangunnya dalam tiga hari orang berkata kami bangun 46 tahun gak sempurna bagaimana kamu bangun dalam tiga hari yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri Yesus yang ketika dia mati bangkit baru orang tahu oh itulah gereja sehingga Yesus pun menubuatkan yaitu bahwa tidak satu pun batu tersusun rapi ketika dia menatap baik ala itu karena gereja sempurna rumah ala sempurna yaitu Yesus Kristus itu sendiri dimana ada Bapak ada Rokudus di dalamnya juga teritunggal nah itulah gereja sempurna jadi kalau kita bicara gereja sempurna gak ada gereja secara pribadi gedung sempurna gak ada kecuali gereja sempurna itu adalah meletakkan Yesus sebagai kepala meletakkan Yesus sebagai raja meletakkan Yesus sebagai salah satu dari teritunggal ya kita disitu kita meletakkan Yesus juga dengan ajaran-ajarannya nah inilah gereja sempurna walaupun mungkin jembatnya mungkin ada yang kurang ini kurang itu tetapi Tuhan melihat secara garis besarnya pengajarannya sistemnya sistemnya prinsipnya aturannya aranya sasarannya visi misinya jelas hanya masing-masing orangnya yang perlu nanti itu yang dirubah melalui apa melalui ajaran Yesus melalui keteladanan dan kita akan lihat selanjutnya yaitu pribadi orang percaya sebagai gereja nah setelah kita meletakkan Yesus itu baru kita merubah manusia-manusianya 1 Korintus 3 16 kita baca tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu nah disinilah kemudian kita tahu setelah kita meletakkan Yesus di posisi yang tepat sebagaimana Bapak meletakkan Yesus di posisi yang tepat telah menyalahkan segala sesuatu kepada Yesus untuk mengakimi dan segala sesuatunya kepada Yesus saudara jangan pernah main-main lagi dengan gereja artinya saudara acara Yesus Yesus sebagai tokoh sebagai Tuhan salah satu dari tritunggal Yesus mati dan bangkit Mesias juru selamat tidak ada yang lain anak Allah anak domba Allah itu tidak bisa diganggu-gugat dan acara Yesus kemudian acara Yesus ini diterapkan setelah sesuai dengan semuanya diterapkan maka orang-orang tertentu orang yang mengikuti ibadah itu mulai dia bertumpu dan berbuah ada yang sempurna sehingga ada yang juga mungkin seperti ini seperti itu ada seperti 5 garis pisang sana 5 garis bodoh nah tetapi yang pasti orang itu dilatih supaya orang itu menangkap firman sehingga hidupnya pribadinya itu menjadi rumah Allah setelah Yesus ditempatkan di tempat utama baru kemudian kita mulai melayani pribadi-pribadi orang itu sehingga orang-orang itu kan tidak semua orang langsung bisa menjadi orang percaya maksudnya meletakkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus kan ada berjenjang ada yang naik dulu kemudian turun ada yang bawa terus naik kita tidak tahu tetapi itu terus diterapkan acaranya termasuk karakter Kristus supaya mereka itu menjadi serupat dengan Yesus sebagaimana yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28 29 dikatakan supaya kita menjadi serupat dengan Yesus bahkan Yesus juga mengatakannya di dalam Matthew 11 ayat 29 belajarlah kepadaku Matthew 11 ayat 29 belajarlah kepadaku karena aku lemah-lembut dan rendah hati itu karakternya jadi saudara kita perlu masuk disitu sehingga akhirnya hidup kita ini tahu rumah Allah jadi kita tahu pertama adalah rumah Allah itu secara bentuknya adalah Yesus kemudian kita tahu adalah diri kita nah kalau Yesus tidak ditempatkan di utama bagaimana kita bisa mengubah orang semua orang punya pendapat masing-masing nah ketika Yesus ditempatkan di utama sebagai gereja utama gereja sempurna manusianya ini kemudian mengisi dengan ajaran Yesus karakter Yesus dan sebagainya kemudian itulah pertumbuhan menjadi rumah Allah nah setelah itu kita akan melihat kumpulan-kumpulan dan sebagainya kita lihat terus ayatnya jemaat sebagai anggota tubuh Kristus Roma 12 ad 5 demikian juga kita walaupun banyak ini bukan pribadi lagi banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain 1 Korintus 12 ad 27 kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya nah puji Tuhan nah kita lihat kalau kita lihat gereja itu apa setelah kita tahu Yesus adalah gereja sempurna dan kemudian kita itu adalah gereja secara pribadi yang disirubah setelah pribadi-pribadi ini dirubah melalui ajaran Yesus dan ada karakter ajaran Yesus maka pribadi-pribadi ini bersatu berkumpul nah kumpulan inilah adalah kumpulan rumah-rumah Allah yang sudah terlatih yang secara pribadi itu terlatih menjadi mereka kumpulan termasuk disebut jemaat jemaat bukan pribadi tetapi jemaat dalam kelompok nah itu adalah anggota Kristus jadi kalau kita meletakkan Yesus di tempat-tempat efeknya kepada kita pribadi setelah pribadi-pribadi dipulihkan orang-orang yang sudah dipulihkan di dalam gereja itu kemudian menjadi gereja juga bukan hanya itu keluarga kita ketika kita pulang nah istri anak itu juga gereja oleh sebab itu diperlukan juga antara suami istri dan anak-anak itu tumbuh di satu gereja yang ada pengajaran yang mengutamakan Yesus ini dan yang mengutamakan perubahan diri dan pada jemaat maka keluarga-keluarga itu semua yang di dalam satu gereja berubah semuanya sehingga rumah tangga pun menjadi gereja gereja yang tersusun rapi semuanya bukan akhirnya setelah rumah tangga-rumah tangga pribadi-pribadi jemaat-jemaat itu menjadi gereja apa yang terjadi maka dipelelah orang-orang yang punya nama baik dari semua yang dilayani kan ada yang menonjol nah itu dipele mungkin yang menonjol satu hari mungkin dia ada persoalannya diganti tetapi tidak ada yang marah karena semua sudah menjadi rumah Tuhan sudah puas menjadi rumah Tuhan sehingga ketika diangkat dia suka cita diturunkan diganti dia suka cita karena goal kita ini bukan sebagai jabatan tetapi goal kita adalah bagaimana hidup kita menjadi rumah Allah dan Tuhan ada di dalam diri kita tetapi orang yang tidak tahu kalau dirinya rumah Allah dia bingung dengan jabatan itu yang merusak hidup kita sehingga di dalam gereja yang sempurna setiap orang itu dikasih kesempatan untuk mendidik menjadi pemimpin kemudian bisa berubah lagi bisa diganti lagi tapi dia tetap enjoy karena dia menjadi rumah Allah saudara menjadi terhadap ketika jadi pemimpin dia terhadap ketika dia turun dia tetap tunduk kepada pemimpin yang baru ini yang luar biasa menunjukkan dia adalah rumah Allah oleh karena itu kita bisa tahu juga bagaimana tentang pelayan-pelayan Tuhan kita lihat dulu ayatnya syarat-syarat penilik jemaat 1 Timur 3 ayat 2 sampai dengan 4 karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak percacat suami dari satu istri dapat menahan diri bijaksana sopan suka memberi tumpangan anggap aja murah hati belas kasihan sopan cakep mengajar orang bukan peminum tetapi saudara bukan pemarah melainkan perama itu karakter Kristus semua pendamai bukan nambah uang seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya disini kita akhirnya melihat orang-orang yang sudah dirubah hidupnya menjadi rumah alam karakter Kristus mulai muncul menjadi perama sopan bisa jaga nama menguasai diri dan sebagainya ini dipele inilah kemudian dipele nah kalau kita bicara siapa mele nah kita juga harus yang namanya standar rohani kita bicara standar rohani standar rohani itu apa pak kalau perusahaan ada standar operasi prosedur ya itu ada standar-standarnya jadi kalau kita bikin ini ISO nya kalau dunia bicara ISO kalau mamah kalau perusahaan SOP standar operasi prosedur sistemnya bagaimana sesuai gak nah kita juga memilih seseorang itu juga sama nah kita pilih dengan SOP atau standar rohaninya dari kematangannya ikutnya terus kedewasan rohaninya ngalahnya bijaksananya hikmatnya tanggung jawabnya semuanya tetapi mungkin suatu hari dia mungkin ada sedikit persoalan atau pergumulan ya terpaksa mesti diganti sebentar karena itu standar jadi jangan bilang sekali aku jadi diaken atau penilis jemaat ya seterusnya gak selalu karena mungkin tahun ini kita ngomong Pak Gembala tolong maaf saya tahun ini turun bukan menjadi jahat bukan peminum tetapi saya mau menyelesaikan ya anak saya atau keluarga saya atau bisnis saya karena saya akan banyak mungkin keliling jual barang sehingga saya mungkin tidak bisa satu minggu empat kali ibadah atau ikut komsel nah itu yang baik semuanya nah disinilah namanya standar rohani penting standar rohani bagi diaken penilis jemaat standar rohani juga bagi Gembala standar rohani bagi suami bagi istri bagi anak-anak kita ada pelajarannya standar rohani itu jadi baik saudara jangan asal sembarangan aja kita lihat terus masih tetap standar rohani secara-cara diaken atau pengerja gereja 1 Timotis 3 8-10 demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat jangan berjabang lidah jangan penggemar anggur jangan serakah melainkan orang yang memelera rahasia iman dalam hati nurani yang suci mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak berjajat suka pendamai suka berdamai suka pendamai tidak bikin hiru piko tidak meninggalkan diri rendah hati itu luar biasa sekali sehingga kita saling menghargai menghormati orang lain itulah perhunya saudara harus ada itu sudah ditentukan standar-standar untuk diaken standar untuk pendiri jemaat standar untuk gembala standar untuk penginjil ada begitu banyak nah ikutin saudara pacaran kita mungkin di luar ini mungkin saudara bisa ngikutin kotba-kotba kita untuk bisa melihat bagaimana standar-standarnya itu nah kita langsung lihat terus selanjutnya apa yang terjadi yaitu tugas dan tanggung jawab gembala jemaat ini ada standarnya memimpin jemaat dan menegur jadi gak bisa cuma memimpin gak pernah negur nasihati negur takut kehilangan jemaat gak boleh yang penting takut kehilangan Tuhan bukan takut kehilangan jemaat memimpin jemaat dan menegur 1 Thessalonica 5 ayat 12 kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras yang memimpin kamu dalam Tuhan yang menegur kamu jadi gembala kalau ada yang menegur yang memimpin yang menegur jemaat itu harus menerima dan harus menghargai jangan cuma minta dipuji jemaat itu tidak akan pernah maju sebagai gembala yang bagus itu berani menegur walaupun kita lihat posisi kita bagus mungkin ada hal tertentu yang perlu dirubah mungkin cara perbagian kita mungkin cara ngomong kita gak mau ngalah dengan orang lain mungkin kalau ada orang bicara kita cuma lihat-lihat telepon sambil mendengar kita gak gak memperhatikan mukanya ada begitu banyak hal kecil tetapi saudara kita perlu dirubah pelan-pelan bukan berarti terlalu mendetail bukan supaya kita itu punya nilai yang pantas lah pantas lah sebagai seorang gembala termasuk seorang jemaat juga jemaat juga sama jemaat juga sama harus berani ditekur kalau mau jadi jemaat apa namanya itu ya itu standarnya harus berani ditekur harus mau dipimpin harus mau dilatih harus mau juga diajar harus mau disiplin oh dan sebagainya itu juga ada kita lihat terus ya tentang gembala tugas dan tanggung jawab gembala jemaat berkotba dan mengajar bukan hanya kotba mengajar juga di tengah kotbanya mengajar 1 Timutus 5 ayat 17 penatau-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat terutama mereka yang dengan ceripaya berkotba dan mengajar itu dihormati jadi jemaat harus menghormati termasuk gembala harus betul-betul berkotba dan mengajar dengan sungguh-sungguh saya lihat itu banyak mungkin orang-orang lain kotba asal-asalan aja mungkin dikasih setengah jam kotbanya cuma menit ya sudah selesai yang penting Anda dikasih setengah jam jadi dua jam muter aja mungkin kalau dua jam bagus gak apa-apa sekali-sekali tapi kalau dikasih setengah jam sepuluh menit mungkin bagus gak apa-apa salah atau sesuatu tapi bukan melanggar terus karena itu bicara tentang standarnya standar jamnya dan kita bergerak kalau mau berubah berarti ada alasan penting tidak bisa main-main semuanya nah coba saudara di kerja hari minggu kita ganti seren besok kita ganti jam tujuh terus kita ganti jam sepuluh terus kita ganti kotbanya tiga menit kita ganti pujian sepuluh jam kita ganti kotba kan kacau semuanya jadi tidak bisa semena-mena walaupun orang merasa dipimpin roh kudus tidak bisa semena-mena karena semua harus teratur rapi kalau ada sesuatu yang bisa melanggar itu hanya sifatnya emerjenji sewaktu-waktu sekali-kali saja bukan sifat dari orang itu sendiri dan kalau memang harus dirubah bikin peraturannya dirubah total itu namanya saudara makanya tidak gampang sebagai seorang gembala dia harus bisa melihat situasinya mendidik mengajar dan sebagainya nah kita lihat terus tugas dan tahun jawab gembala mengembalakan jemaat kisah para rasul 20-28 karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamu yang ditetapkan roh kudus menjadi penilai untuk mengembalakan jemaat ala yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri jadi Yesus membuat jemaat itu bukan hanya jemaat dipanggil tapi membuat jemaat itu saudara yaitu dengan korban dirinya dia dengan darahnya jadi saudara harus menghargai itu setiap jemaat itu darah Yesus yang dikorbankan sehingga kita harus melatih yang baik kalau memang tidak bisa ya standar itu ya cukup situ kita cari yang lebih bagus kita latih lagi jadi saudara kita betul-betul harus menghargai jemaat itu ada darah Yesus yang dikorbankan mengembalakan dirinya jadi tidak boleh main-main itu standar dari gembala tapi standar dari jemaat bagaimana ya harus mau dilatih karena dia dihargai ada darah Yesus tidak boleh dia mempunyai pandangan sendiri maunya sendiri tidak bisa angku arogan gekir sombong nah itu tidak bisa lagi nah kita lihat terus tugas dan tanggung jawab gembala jemaat mengembalakan dengan teladan jadi bukan hanya perintah ngajar keteladanan itu termasuk kita menetri standarnya 1 Petrus pasal 5 et 3 janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu tetapi tidaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu maka kamu apabila gembala agung datang yaitu Yesus yang sesungguhnya gembala sesungguhnya kamu akan menerima makota kemuliaan yang tidak dapat layu nah kalau kita melihat kita mengajar dengan bagus teorinya bagus sistemnya bagus disiplinnya bagus tapi kalau gak memberi teladan buat apa kalau kita mengajar berkorban kita berkorban kalau kita mengajar giat kita harus giat walaupun mungkin kita terbatas tetapi tetap harus ada bagian yang kita ambil jangan cuma main perintah ingat saudara karena kita ini sama-sama hamba namanya hamba itu melayani makanya kata pendeta itu itu kita ambil dari bahasa Hindu pandita pandito itu artinya pemimpin rohani tetapi kalau kita lihat di dalam firman Allah sesungguhnya penilik jemaat atau hamba Tuhan kalau hamba Tuhan berarti kan seorang hamba jadi sehingga pola pattern kita sistem kita adalah melayani memberi teladan melayani mungkin kita sudah cukup umur gak bisa ngangkat meja ya mungkin ngangkat yang lebih ringan mungkin kita capek tapi mungkin ada sesuatu yang kita kerjakan tapi bukan berarti saudara lever terus saudara angkat juga tidak bisa tapi minimal saudara kita harus ikut ambil bagian menjadi teladan sehingga orang orang itu berkata cepat ini bapak pendeta sakit tapi dia masih tetap paksakan kuat tapi bukan berarti ngawur begitu saudara atau ya melanggar aturan juga tidak tetapi dia ada yang namanya tanggung jawab tanggung jawab itu berarti saudara kalau kita kerja di salah satu bank swasta begitu kita agak sedikit flu sedikit tetap kita datang tetap kerja bagus gak mungkin saya pusing mau tidur satu jam gak bisa lu ya karena saya salah karena saya pusing pak karena flu gak boleh mukanya mengangkat kenapa mengangkat saya flu tetap dia mesti cuci muka pakai bedak mungkin senyum walaupun berat nah itulah namanya tanggung jawab menjadi teladan karena gembala itu satu figur yang mewakili Tuhan walaupun kita bisa tua lebih lemah gampang marah tapi saudara tunjukkan juga sifat-sifat Tuhan dalam hidup kita yang terakhir kita melihat keputusannya jadi kita lihat manajemen gereja setelah kita tahu Tuhan sebagai baik Allah manusianya pribadinya keluarga jemaat dan syarat tadi dikatakan juga standar rohani gembala penatua diakan penilik jemaat jemaat dan sebagainya sekarang kita melihat manajemen gereja apa yang kita sebut di dalam gereja yaitu eklesia dipanggil keluar betul tetapi saya memberikan satu pandangan dari ini itu pandangan saya sendiri suara mau ikut gak ikut gak masalah tapi ini saya terapkan dalam gereja saya selain gereja itu adalah seperti itu tadi yaitu Tuhan pribadi manusia keluarga jemaat dan ada syarat-syaratnya ya standar rohaninya termasuk gereja adalah eklesia dipanggil keluar kita membuat satu bentuk pandangan gereja itu apa yaitu menurut saya POMC apa itu gereja itu personality jadi yang disebut gereja itu orangnya pribadinya dulu yang dirubah personality nah kalau personalitynya tidak dilatih gembalanya tidak ada standar rohani cemaat tidak ada penilai tidak ada tidak tahu konsep gereja itu Tuhan dan dirinya adalah Tuhan tidak ada tanggung jawab personality personality integritas itu penting makanya ada ajaran Yesus kriteria Yesus terjemur dan peladan itu personality tentang etika sopan santun cara buka gereja menghormati pemimpin bukan memperontak yang suka memperontak soreli itu setan dimana dia melawan Tuhan dan jangan seperti itu setelah kita lihat personalitynya makanya gereja itu investment yang banyak itu adalah manusianya bukan gedungnya yang kedua adalah organization loh kenapa organization yaitu orang-orang yang banyak itu harus terorganisir di organisasi organisasi dibutuhkan untuk mengorganisir orang-orang yang sudah punya karakter Kristus supaya mereka ini terorganisir karena gereja bukan hanya Tuhan bukan hanya pribadi tapi keluarga banyak kumpulan jemaat nah kalau kumpulan jemaat harus terorganisir siapa yang jaga pintu siapa yang kotbal siapa yang ini siapa yang pasang itu semua terorganisir tapi semua punya tanggung jawab dengan bagus nah namanya organization terorganisir bukan organisasinya bagus mengorganisasi mengorganisir orang-orang yang dipakai Tuhan secara hebat supaya teratur dan tajam terarah tidak ada banturan dan yang ketiga kita lihat M movement kalau sudah orangnya bagus terorganisir kalau tidak bergerak tidak ada gunanya duduk diam di gereja rapat kumpul duit rapat lagi tidak ada harus ada gerakan lupa pak kita kan bikin gereja bagus boleh gerakannya apa keluar misi kek kita datangin bencana-bencana kita mengadakan aksi sosial ya kita mungkin sebenarnya pengunjungan kita bikin namanya pelajaran-pelajaran kursus Alkitab gratis atau apalah nah itu namanya movement ada gerakan dan gerakan itu harus seiramat dengan roh kudus dengan visi-misi yang ada bukan ikut-ikutan dan yang tepat guna ada sasarannya jelas movement kalau ada movement tidak bisa dan yang terakhir adalah C controlling jadi kalau orangnya sudah bagus organisasi bagus gerakannya bagus tetap dikontrol jangan sampai itu ada kepentingan pribadi nanti ada ya hal-hal tertentu harus dikontrol sesuai dengan sistem yang ada supaya itu tetap jalan sendiri sama seperti kalau kita lihat punya perusahaan ada kasir tetap ada CCTV kontrol supaya orang kerjanya tanggung jawab supaya mengurangi hal yang tidak baik karena kita manusia kalau kita tidak dikontrol kita bisa cenderung berbuat dosa karena kita cenderung saudara untuk melenceng tetapi karena ada kontrol baik sistem maupun peraturan maupun hirarki maupun tugas tanggung jawab itu termasuk kontrol kontrol gak bisa diawasi terus kontrol itu macam-macam ya peraturan ya sistem ya wawenangnya ya tanggung jawab dan sebagainya itu diberikan termasuk kontrol soal pengeluaran biaya itu juga kontrol supaya dia jangan berkelebihan itu salah satu kontrol supaya dia tidak kelebihan banyak sekali termasuk absensi itu kontrol jadi kontrol tidak selalu pendatanya melihat gini terus bukan saudara jadi inilah mungkin bagi teman-teman supaya menambah masukan di dalam gereja di dalam acara kita itu terlalu indah di dalamnya terlalu begitu banyak bisa dipakai kehidupan rumah tangga di dalam pekerjaan di dalam pelajaran sekolah apapun bisa dipakai karena Alkitab firman Allah itu induk dari segala pengetahuan dan melahirkan banyak pengetahuan induknya pusatnya adalah firman Allah sampai jumpa kita duduk kepala kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus dan memberkati setiap kami mengurapi setiap kami dalam nama Yesus supaya kami lebih mengerti dan lebih sungguh-sungguh dan berdiri sebagai Tuhan Haleluya Amen God bless selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati